Oh Madura, guys apa yang saya tau kalau orang Madura tuh suka untuk berkelana gitu kan Jiwa petualang suka merantau Betul kah guys, kalau saya salah tolong betulkan guys ha Assalamualaikum, hello, hi, apa kabar good people Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo Sabah Akan menemani kalian semua di dalam episode reactions kali ini Nah hari ini good people kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Ulyan Aci Judul daripada video ini pula adalah Cerita awal mula ketemu istri bule Pasangan Jawa Timur Indonesia Rusia Jawab Q&A dari Instagram Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini good people Moga kalian semua sentiasa berada dalam keadaan sihat Sentiasa dimurahkan Terzeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat Dan kalau kalian yang sedang menonton ini berada dalam keadaan yang sakit Atau sedang diuji lah dengan sakit Moga dikurniakan dengan kesembuhan dan kesihatan Amin Ya Rabbal Alamin Nah guys Link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah Pastikan kalian dukung channel yang saya react ini Dan pertimbangkan juga untuk subscribe channel saya Oke guys Jadi tanpa berbahasa basi mari kita nonton Seperti apa isi kandungan daripada video ini Let's go good people Satu dua Assalamualaikum teman-teman Waalaikumsalam Nama saya Ulyana Saya dari Rusia Dan ini suami saya Maulana Kiki dari Lumacang Dan hari ini kita mau menjawab pertanyaan kalian Wah dia punya bahasa Indonesia guys Lancar banget sudah Kita mulai ya Kita milih yang paling menarik ya Coba lihat mas Wah dia punya latar belakang nih kayak macam sawah guys kan Pertanyaan pertama Dari Erika Jauhari Cerita pertemuan Mbak Uly dengan suami Lalu sampai menikah Cara dari pertemuan gitu Ini kita cerita mas Ceritaan ya Aku mulai ya Jadi Pertemuan ya Pertama kali kita ketemu sama suami aku Di Asrama ITB Pas ada acara Waktu itu mas lagi bakar sate Wah Dan kita diajak makan sate Pas itu kita ketemu Dan setelah itu apa mas selanjutnya Setelah itu kamu anterin temenmu itu Yang aku anterin temanku yang belajar bahasa Rusia Tapi sudah malam dan kita jalan kaki Jadi aku minta jemput ke mas Baliknya Jadi tempat travel ya Mas jemput kan kamu anterin awli ke tempat travel itu Terus pas baliknya kan kamu Mas jemput itu karena sendirian Kasian juga udah malam juga Kita gak kenal Baru kenal Wah tidak kenal guys Terus setelah bakar sate Karena mas Paling senior dia serama Jadi Aku mikir dia itu paling responsibel Makanya aku suruh Aku minta ke mas Buat jemput aku Terus kita kadang-kadang ketemu ya Kadang-kadang kita ketemu Kadang makan bersama Tapi Belum apa ya Belum dekat ya Ya Pas mulai dekat itu Pas kita jalan-jalan ke Lumajang Sama tutar-tutar asrama Itu kita sudah mulai lumayan dekat ya Dan Wah ini betul-betul Luar biasa kisah dia ini guys Cinta jemput Cinta bakar sate Eh cinta bakar sate Sampai Aku pergi ke Rusia Aku balik ke Rusia Aku lanjut kuliah 2 tahun Dan Setelah kuliah Kita Menyikah Dan sebelumnya Mas datang ke Rusia Dia Seperti melamar ya Melamar aku Dan Setelah itu Aku datang ke Indonesia Untuk menyikah sama suamiku Oh iya Benar ya mas Benar Malu udah Ini ceritanya agak pendek ya Ya nanti kalau mamanya pengen Cari taful Kita bisa Jelaskan detail Nanti Di episode Khusus Ini kita Jawab-jawab Singkat-singkat aja Oke Pertanyaan selanjutnya Langsung geserkan Nah Ini seterusnya guys Ini tak baca ini lah Tak bantu baca ini lah Gak usah semuanya Bila ya Indonesia nya daerah mana Pertanyaan dari MGH FR H M S A Underscore Apa sebutnya Indonesia daerah mana Daerah mana mas Ini Indonesia Jawa Cimur Daerah Jawa Campuran Madura Jawa Campuran Madura Tapi Banyak orang Madura disini Suamiku juga Campuran Madura Oh Madura Guys apa yang saya tahu Kalau orang Madura tuh Suka Itu Berkelana gitu kan Jiwa petualang Suka Merantau Betul kah guys Kalau saya salah Tolong betulkan Yang satu Madura Yang tiga Jawa Jadi Kennya emas itu 75% Jawa 55% Meduja Tapi Mas bisa bahasa Madura Gak iso belas Gak iso Gak iso Bahasa Madura Selanjutnya Selanjutnya guys Ini Dari Zawuhai Dari Zawuhai Underscore Zawuhai Culture shock Pertama kali di Indonesia Apa ya kak Apa dek Culture shock Umpamanya kebiasan ya Kebiasaan aku di Rusia Dan di Indonesia Kalau transportasi di Rusia Kita ada transportasi umum Kita ada jalan kaki Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Kita gak ada jalan kaki ya Jadi Pas awal-awal Aku itu Sedikit takut ya Kalau jalan Di jalan Bersama Sepetang motor Mobil Aku Kadang-kadang takut ditabrak Jadi Aku sering Lihat ke belakang Apa Masih aman Apa enggak Gitu Ada lagi dek Culture shock Jadi Kamu apa ya Kayak Ya makanan Ya makanan Sedikit juga Aku merasa Meskipun aku Mintanya tidak kepedas Tapi Tetap Tetap Masakinnya Sweet Betul guys Jadi Sering kepedasan Ada lagi yang ikonik Jadi Kalau memanya Kamu cerita itu Di Rusia kan Kalau mandi pakai shower Nah dulu Pertama di asrama itu Kalau mandi pakai ini Pakai apa namanya Pakai Gayung Sama Karena di asrama itu Pas awal itu Kamar mandinya Kamar mandi masing-masing Pakai Anu itu Ember besar Sama gayung Sama Kalau di Rusia kan Air dari keren Langsung bisa diminum Ya tapi Kalau untuk Kamar mandi Sebenarnya Aku sudah diceritain Sama temanku Yang sudah pernah ke Indonesia Jadi Dia juga bilang Udi jangan kaget ya Kalau Kamar mandi memang Begitu Gak ada Showernya gitu Kalau yang tradisional ya Betul Sudah Ya Kalau Sempamanya Untuk toiletnya juga Ya biasa aja Yang jongkul itu Di Rusia juga Kadang ada Cuman gak banyak Nah seterusnya guys Apalagi dia punya pertanyaan Sekarang aku mau nanya Mas ya Apa perbedaan Perempuan Rusia Sama Perempuan Indonesia Apa perbedaan guys Tandimas kan pernah pacaran Sama orang Indonesia Jangan lupa Jangan lupa Bisa cerita aja Apa bedanya Apa bedanya Orang Rusia itu Lebih Lebih Kalau satu Ya satu Setia lah Lebih Loyal Terus Bener-bener Ngutamain pasangan Kalau perempuan Indonesia Utamain apa Mas Bukan Sebenarnya kita gak bisa Bilang Kalau orang Indonesia Soalnya macem-macem Aku nanya Kepribadiannya Mas Kepribadiannya Mas Mas merasa Apa bedanya Jadi kalau Mamanya kita Gak apa-apa It's okay Kamu itu Bukan jelekin Bukan bagusin Cuma Dipancing guys Soalnya Negaranya kan juga Beda Betul Kita gak usah Ngomong wanita Indonesia Sama wanita Rusia Kok bisa Soalnya Macem-macem Orang Rusia juga Macem-macem Aku Aku Maka bedanya Sama pacarmu Sebelumnya Kalau mamanya Dipancing guys Sebelum-sebelumnya Ya Bisa kita Tapi kalau Ya apa Ini aja Apa namanya Kalau orang Rusia Itu Lebih Apa ya Intinya Kita itu kayak Diutamakan Gitu loh Benar guys Mas diutamakan Kita benar-benar Ya kayak Diutamakan Perhatikan Terus Benar-benar Kalau bersama Aku udah Gak mau Kayak Benar-benar Lihat yang lain Atau apa Itu benar-benar Gak mau Terus Berarti Mas-mas Pacaran sama Yang Orang Indonesia Sebelumnya Kamu masih Mau perhatian Yang lain Bukan gitu Bukan gitu Pertanyaannya Terperata Soalnya Ini ceweknya Bukan akunya Tapi kan kamu bilang Kalau kamu Pas sama aku Kamu gak mau Perhajian Bukan Kamunya Kamunya Aku Jadi orang Rusia Aku gak mau Perhajian Mas tahu Dari mana Kamu tanya Perasaanku Aku tanya Tentang Perasaanmu Kamu tanya Perasaanku Berantem Sama orang Orang Rusia Sama orang Indonesia Gimana Kalau orang Aku merasa Aku lebih sedia Betul Aku sih Ngerasa Gitu Bagus Buat aku Oke Terus Sebelumnya Setia Tapi Aku Ngerasanya Lebih setia Ini gimana Caranya Kamu ini Aneh Aneh Ya Itu Katanya Aku Aneh Ini apa Mas Oke Ini lagi Seterusnya Bukan Rusia Dari Ramana Kak Pertanyaan Dari Nabawi 781 Aku Daerah Timur Utara Nama Daerahku Kirov Region Jadi Kirov Region Itu Kalau Untuk Orang Tau Lumayan Tau Rusia Itu Lumayan Dekat Sama 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 Region Tatarstan Jadi Tatarstan Itu Itu Nama Daerah Di Rusia Yang Mayoritasnya Muslim Itu Dan Itu Kota Kazannya Kazan Itu Ibu kotanya Daerah Itu Daerah Tatarstan Itu Bagus Banget Banyak Masjid Banyak Orang Muslim Banyak Cewek Cantik Gitu Dan Pertanyaan Selanjutnya Mas Mau Yang mana Bersini Tak Pilihkan Yang Gak Sama Soalnya Hampir Sama Semua Pertanyaannya Apa Benar Jemek Rusia Susah Diajak Kenalan Ini untuk Mas Mungkin Pertanyaannya Bukan Untuk Aku Yang Nanya Siapa Apakah Gadis Rusia Sukar Untuk Tergantung Tergantung Sih Aku Tidak Bisa Soalnya Mas Tidak Pernah Ajak Kenalan Iya Soalnya Berarti Tergantung Orangnya Kalau Orangnya Humble Orangnya Ramah Dia Bisa Bisa Aja Aja Kenalan Tapi Mungkin Sama Ya Kayak Di Indonesia Cuma Ya Kadang Orangnya Bisa Cuek Juga Kita Kan Gak Tahu Orangnya Ya Makanya Itu Gak Bisa Disamain Juga Memang Lumayan Seru Juga Topik Hari Ini Channel Yang Bagus Jadi Jangan Lupa Bantu Kita Bantu Bareng Channel Ini Yang Saya Letak Deskripsi Di bawah Kau 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 Umur Berapa Aku 26 26 Betul Pertanyaan Dari Zilka Melanyi Kak Ciri Semua Dijawab Dengan Tenang Kata Pertama Kali Di Indonesia Jadi Pertama Kali Aku Di Indonesia Aku Keluar Dari Bandara Dan Aku Rasa Panas Banget Seperti Di Sauna Kalau Kalian Pernah Tahu Sauna Itu Tempat Papanasan Tempat Panas Kepanasan 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 Tempat Kepanasan Jadi Aku Merasa Panas Bangetan Aku Itu Setelah Kondisi Aku Setelah 15 Jam Aku Naik Pesawat Jadi Aku Sudah Capek Dan Simcard 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 Aku Itu Tidak Bisa Kerja Di Indonesia Jadi Jadi Aku Cuma Pasrah Aku Duduk Dan Aku Tidak Lihat Awal Aku Tidak Lihat Kalau Ada Yang Ketemu Aku Karena Dulu Aku Ikut Program Harusnya Ada Orang Yang Ketemu Aku Tapi Pas Itu Tidak Ada Aku Cuma Nunggu Aja Tapi Lama Lama Ada Ada Supir Taksi Datang Ke Aku Dan Mereka Nanya Nunggu Siapa Nah Tengok Ini Bukti Orang Indonesia Itu Ramah Dan Suka Membantu Program Dan Mereka Tunjukin Oh Itu Ada Grup Darmasiswa Gitu Jadi Alhamdulillah Aku Langsung Ketemu Dan Sudah Merasa Gak Stres Lagi Gitu Oke Pertanya Lagi Apa Mas Makanan Kesukaan Makanan Kesukaannya Apa Pertanyaan Dari Newa Underscore Aris Aris Ki Makanan Kesukaannya Apa Kak Makanan Kesukaan Aku sebenarnya Banyak Susah Untuk Milih Di Indonesia Di Indonesia Paling Aku Suka Aku Suka Makan Peti Tapi Peti Di goreng Karena Kalau Makan Peti Mentah Aku Sering Pusing Pening Sama Dulu Enggak Terus Karena Kebanyakan Pusing Sumpamanya Nasi goreng Pakai Peti Enak Makan Bebek Pakai Peti Juga Enak Jadi Ada Sensasinya Yang Beda Sensasi Yang Berbeda Kalau Kita Tambah Peti Kuat Angin Sama Sama Semua Cerita Ketemu Sama Kita Ini Pertanyaan Dari Ridwan Ridwan Underscore Setia Kawan Ridwan Setiawan Mbak Mbak Bule Nanya Dong Kalau Muslim Di Rusia Salat Pakai Mukana Juga Kak Kalau Di Rusia Kita Salatnya Nggak Pakai Mukana Pakai Sarung Nggak Pakai Sarung Juga Karena Mungkin Disini Sudah Tradisi Ya Sudah Tradisi Ya Mas Salatnya Pakai Itu Tapi Sebenarnya Bukan Wajib Ya Cuma Lebih Nyaman Dan Menurutku Juga Memang Lebih Nyaman Dan Bentar Orang Orang Lewat Ada Motor Halo Bapak Terus Kalau Kita Salat Sempamanya Yang penting Kan Auratnya Ketutupan Ya Dan Untuk Aku Beribadi Mukana Itu Sebenarnya Bagus Banget Untuk Salat Apa Mas Bagus Banget Dan Nyaman Karena Kita Tidak Khawatir Kalau Area Yang Gabone Terbuka Bisa Terbuka Gitu Jadi Kalau Aku Bribadi Suka Banget Salatnya Pakai Mukena Tapi Kalau Orang Luar Sumpamanya Sumpamanya Negara Negara Aku Pernah Solat Di Rusia Turki Itu Orang Orang Solatnya Tidak Pakai Mukana Tidak Pakai Sarung Jadi Kalau Di Rusia Sumpamanya Aku Aku Pernah Dengar Cerita Kalau Cowok Salahnya Pakai Sarung Itu Dilihat Agak Lucu Karena Biasanya Cowok Di Rusia Pakai Sarung Semacam Sarung Setelah Yang Malam Jumat Itu Biasanya Pakai Sarung Itu Apa lagi Terakhir ya Mungkin ini Ini pertanyaan terakhir ya Dari siapa Mas bilang ya Iya Dari Alohival Umur Kak Uli Berapa Sama umur Suami Berapa Jadi umur Kamu kan 26 Teman-teman Umur saya Berapa Kira-kira Kira-kira Om Om Hagi Ini umur Berapa Om Hagi Aku Ini sebenarnya Mukanya Kayak Om Teman-teman Tapi Sebenarnya Mas Umur 27 27 Jibanya Mas Muda Teman-teman Mukanya Agak Om Om Ya Tidak Ya Umur 27 Beda Setahun Sejauh Dan Aku Mau Sedikit cerita Ya Karya Mungkin Kadang Ada yang Komen Ada yang Komen Di Video Aku Kenapa Kok Apa Ya Bule Itu Mili Mili Orang Indonesia Agak Rendah Jawaban Dia Lagi Yang Penampilannya Tidak Terlalu Bagus Jadi Teman-teman Mohon Maaf Jangan Samain Mindset Orang Luar Sama Orang Indonesia Jadi Apa Yang Ganteng Untuk Aku Bukan Ganteng Untuk Kalian Mungkin Ini Bagus Jawaban Memang Tidak Bisa Sama Karena Apa Ya Kalau Sumpamanya Untuk Kalian Yang Cantik Yang Ganteng Itu Kulitnya Harus Putih Hidungnya Mancung Kalau Untuk Kita Mohon Maaf Beda Jadi Kita Lebih Suka Kayak Eksotis Gitu Ya Suka Eropa Suka Perempuan Indonesia Sukanya Kulitnya Agak Kecoklatan Dan Kita Apa Ya Jangan Terlalu Mikir Seperti Oh Ya Orang Itu Jeler Orang Ya Ini Betul Guys Karena Bagus Dia Punya Di mata Orang Berbeda Semuanya Berbeda Setuju Saya Oke Terima kasih Banyak Teman-teman Kita Senang Banget Untuk Menjawab Pertanyaan Kalian Dan Semoga Keadaan Kalian Semuanya Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Teman-teman Jangan lupa Like Comment Oke Boleh dikatakan Banyak Video Yang Sudah Tengok Hubungan Ataupun Pasangan Bule Dan Orang Indonesia Itu Rata-rata Jawaban Dia Sama Tapi Saya Setuju Dengan Yang Ini Dimana Pandangan Orang Itu Berbeda-beda Cita Rasa Orang Itu Berbeda-beda Rambut Sama Hitam Namun Hati Lain-lain Jadi Ini Satu Video Yang Bagus Bagi Saya Jadi Moga Kalian Semua Terhibur Dengan Video Kali Ini Dan Kita Insyaallah Akan Jumpa Lagi Di Video Yang Akan Datang Pertimbangkan Sekali Lagi Untuk Subscribe Channel Saya Sebentar Lagi Saya Sampai 80K Subscriber Bantu Channel Kecil Saya Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Yang Tentar Resproduct Sampai Sampai Jangan Sampai Sampai ju Sampai